Intro Pihak Rizky Aditya akhirnya akan bicara terkait pengakuan seorang perempuan berinisial way yang meminta anak perempuannya diakui oleh sang pesinetron Rizky Aditya melalui pengacarannya membantah hal tersebut Intinya gini, kalau dari sisi kami kan menjelaskan kepada kuasa dari saudari way itu bahwa klien kami menolak pengakuan saudara way itu jadi membantah semuanya kata pengacara Rizky Aditya Hendrawan Halim saat ditemui di Jakarta Hendrawan Halim mengatakan dirinya diberi kuasa oleh Rizky Aditya untuk menjadi kuasa hukumnya dalam permasalahan menyoal pengakuan perempuan berinisial way tersebut Pihak Rizky Aditya juga menjabarkan jawaban dari somasi yang sudah dilayangkan oleh kuasa hukum perempuan berinisial way tersebut Kami itu diberi kuasa oleh Rizky Aditya itu tanggal 20 April lalu isinya masalah mengenai surat anak itu kan kata Hendrawan Halim Nah jawaban Rizky Aditya itu kami sampaikan melalui jawaban somasi yang kami buat kuasa dari saudara way Ungkapnya, awal mula tudingan ini muncul ketika perempuan berinisial way muncul Perempuan tersebut merencanakan akan menggugat Rizky Aditya soal pengakuan anak nafkah dan dukaan perbuatan melawan hukum Pengacara perempuan inisial way itu, Ferry Aswan mengatakan Klayanya hanya ingin anaknya diakui oleh suami Jitra Kirana itu Bahkan perempuan inisial way itu bersedia melakukan tes DNA Dan mengklaim punya banyak saksi untuk menguatkan pengakuannya tersebut Dikutip dan dirangkum dari detikhop.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!